Intro Hai guys, balik lagi di Kosa Leta Sangening Kali ini kita bakal bahas salah satu filosofi sebuah karakter yang mungkin kita udah sama-sama tau Yaitu Squidward Tentakop Yang mana dirinya menjalani jenis kehidupan yang dapat dikatakan cukup unik ya Dimana ia seolah membenci atau sangat amat tidak menyukai masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya Dan dirinya juga tidak menyukai pekerjaan yang dimilikinya Dirinya juga tidak menyukai banyak hal istilahnya Tentu hal tersebut adalah sebuah jenis kehidupan yang mungkin sangat amat unik atau sangat amat jarang kita temui Khususnya ketika kita tidak memperhatikan jenis orang-orang yang kita hadapi Namun pada faktanya ada orang-orang asli kayak gitu Ada orang-orang yang memang menjalani jenis kehidupan kayak gitu Atau bahkan mungkin salah satu di antara kalian adalah jenis seseorang yang mungkin menjalani jenis kehidupan seperti yang Squidward jalankan Sebenarnya kalau emang kita mau tarik jenis kehidupan yang dijalani oleh Squidward dalam jenis pemahaman atau filosofi kehidupan manusia Ada yang namanya sebuah aliran absurdisme dan eksistensialisme Dimana dalam filsafat kedua aliran tersebut memang mengajarkan beberapa pemahaman-pemahaman Dimana seseorang dapat sangat amat membenci pekerjaan yang dimilikinya Sangat amat membenci kehidupan yang dijalaninnya dan membenci orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya Bahkan salah satu filsuf eksistensialisme yaitu Sartre mengatakan bahwa orang lain adalah neraka gitu Itu saking dirinya udah gak suka sama orang lain gitu Saking dirinya udah ya mungkin dapat dikatakan bete lah sama orang lain Udah menganggap orang lain itu udah sebatas formalitas aja kalau berhubungan sama orang gitu Karena dirinya terpaksa karena pekerjaan atau terpaksa karena beberapa hal lain Tapi mengapa ada seseorang yang mempunyai pikiran seperti itu gitu Mengapa askwitpert atau orang-orang yang mungkin menjalani jenis kehidupan seperti dirinya memiliki pemahaman yang dapat dikatakan cukup sinis terhadap kehidupan Ada apa? Kita akan berusaha lebih jauh memahami isi pikiran dan berusaha untuk cari tahu alasan dari mereka yang melakukan jenis kehidupan seperti itu Pertama, jika kita kembali ke absurdisme sebagai salah satu aliran pemikiran atau pemahaman yang mengajarkan seseorang Bahwa di dunia ini semuanya berjalan dengan absurd, dengan aneh gitu Ada beragam hal yang berjalan gak sesuai dengan keinginan kita Dan kalaupun kita bisa menggapai sebuah hal atau sesuai dengan keinginan kita gitu Anggaplah kita berhasil menggapai sebuah hal Pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena lain Yang menguras emosi atau menguras perasaan kita Atau bahkan menguras pikiran kita Hingga pada akhirnya kita berada dalam sebuah siklus atau dalam perputarannya Soalnya gak ada ujungnya, yaitu absurd gitu Gak peduli kita naik ke atas, pada akhirnya kita bakal jatuh lagi Gak peduli kita jatuh, kita bakal dinaikkan lagi ke atas Ketika kita kembali ke masalah Squidward Kita akan menemukan sebuah fakta di mana Squidward menjalani jenis kehidupan seperti itu Squidward menjalani jenis kehidupan yang dapat dikatakan Ia memandang dunia dengan cara pandang yang dapat dikatakan Menganggap bahwa dunia itu absurd, dunia itu tuh aneh Itulah kenapa dirinya gak suka sama beragam hal yang mungkin bagian dari keanehan-keanehan tersebut Itulah kenapa dirinya juga menjalani jenis kehidupan yang lebih dapat dikatakan introvert atau menyendiri Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin dapat membuatnya senang Karena dalam absurdisme sendiri yang juga membedakan dirinya dengan nihilisme Adalah di mana dalam absurdisme Seseorang dapat memiliki makna dalam kehidupan Meskipun dihadapkan dengan beragam kepalsuan-kepalsuan dan keanehan-keanehan tersebut Dirinya masih dapat membentuk sebuah makna kehidupan jika memang ilia mau membentuk makna itu sendiri Atau dengan kata lain Seseorang dapat menggapai atau dapat menerima sebuah arti dalam kehidupan ketika dirinya menjalani sebuah aktivitas yang dapat membuatnya senang Atau dapat membuat dirinya lupa bahwa ia berada dalam sebuah kondisi atau dalam sebuah kehidupan masyarakat yang aneh Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Squidward ketika dirinya berusaha menjalankan kehidupan yang tenang Atau menjalani kehidupan bersamaan dengan hobi-hobi yang dijalaninya Entah melukis, bermain klarinet, dan lain-lain Dalam konteks pekerjaan pun sama gitu Orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman absurdisme akan menganggap bahwa pekerjaan yang dijalaninya itu ya cukup buang-buang waktu dan gak ada maknanya gitu Tapi karena dirinya terpaksa melakukan hal tersebut Karena dirinya memang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Ia harus bekerja untuk mendapatkan uang Dan kita dapat melihat hal tersebut dalam diri Squidward ketika dirinya sangat membenci pekerjaan yang dimilikinya Namun ia tetap melakukan pekerjaan tersebut sebagai tas formalitas atau sebatas untuk mendapatkan uang untuk nantinya memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya Lantas apakah orang-orang seperti itu dapat dikonotasikan dengan orang-orang yang depresi? Ya sebenarnya gak sepenuhnya orang-orang yang seperti itu dapat dikatakan depresi juga Meskipun ada beberapa orang yang seperti itu memang Memang ya mungkin kesepian Namun bukan berarti orang yang seperti itu ingin melakukan suicide atau mengalami depresi yang samangat amat Berarti emang karakternya aja kayak gitu gitu Emang jenis kehidupan yang dijalaninya ya seperti itu Terus kalau ada yang bilang Squidward itu sangat amat menggambarkan kehidupan-kehidupan pemuda-pemuda atau orang-orang di zaman modern saat ini Sebenarnya mungkin iya, karena apa? Karena kita di kehidupan saat ini sangat amat sulit dipertemukan dengan makna-makna kehidupan yang dapat kita genggam dengan pasti Atau dengan kata lain, kita seolah gak tahu kehidupan kita ini mau dibawa kemana gitu Hingga pada akhirnya kita berusaha untuk membentuk nilai kita sendiri Kita berusaha untuk membentuk makna kehidupan kita sendiri yang kita olah sedemikian rupa dengan seharian atau aktivitas yang kita jalankan Baik dalam bentuk hobi atau dalam bentuk aktivitas yang mungkin membuat diri kita senang Dan hal tersebut tentu sangat amat mirip ya dengan Squidward ketika dirinya memilih sebuah aktivitas yang mungkin dapat membuatnya senang Atau dapat membuatnya paling enggak melupakan masalah-masalah yang dihadapinya